Halo, selamat siang Property People, balik sama Chris dari Serpong Property Update. Sekarang kita lagi ada di depan rumah contoh The Heritage at Puri 11, untuk rumah contoh yang lebar 9 dengan panjang 13,5. Nah, sekarang lanjut ke bagian fasad depan rumahnya dulu nih. Di bagian depan, nanti teman-teman dapat seperti yang tipe 7, jadi ada motif-motif batik di atas, itu bisa pilih motifnya mau yang seperti apa. Nah, nanti juga ada batu alam juga di dinding carport, nanti juga teman-teman ada opsi, pilih yang warna putih, biru atau hitam, tergantung selera teman-teman. Nah, bagian depan nanti di sisi sebelah kanan rumah atau sebelah kiri rumah, karena mirroring, itu ada bagian untuk area servis. Untuk carport, nanti dapat dua carport seperti ini, sudah include dengan kanopi kaca nih. Di bagian samping rumah juga nanti masih ada sedikit lahan, kalau mau bercocok tanam, atau tamannya mau dipersantik, bisa di situ. Masuk ke dalam rumah, nanti pintu sudah pakai solid engineering wood, ukurannya juga sudah cukup besar, lengkap dengan smart door system juga. Nah, ini area foyernya cukup luas, teman-teman bisa taruh meja atau panjangan-panjangan juga di sini, untuk welcoming area. Di sini ada living room, atau bisa juga jadi ruang tamu nih. Tapi ini bukan kamar ya, nanti nggak akan ada pintu di sini. Tapi memang akan ada sekatan juga. Lantai, teman-teman sudah dapat homogenous tiles juga, ukurannya juga cukup besar, 80x80. Nanti untuk area langit-langitnya, sudah lengkap juga dengan drop ceiling seperti ini. Nanti teman-teman bisa tambahin lampu-lampu sendiri, dan motif-motif kayu sendiri, karena nanti dapatnya polos aja. Nah, untuk ke area tengah rumah di sini, teman-teman bisa lihat ya, ini ada area high ceiling, tingginya cukup besar, kurang lebih 6-7 meter. Jadi, makan bisa di sini. Kalau rumahnya hook, nanti teman-teman juga dapat jendela nih, di sekeliling. Jadi, pencahayaannya baik banget. Dari lantai 1, lantai 2-nya dapat cahaya yang bagus. Di bawah, di sini masih ada kamar tidur. Bisa untuk kamar tamu, atau orang tua juga oke. Ini ada jendela yang menghadap ke arah void juga. Jadi, pencahayaan juga akan bagus. Sama seperti di lebar 7, untuk ranjangnya juga dibuat, menempel ke bagian furnis tembok nih. Jadi, ini bukan lemari ya. Lanjut, kita ke toilet yang di tengah rumah. Nah, ini toilet di lantai 1, agak turun sedikit. Tapi, di sini juga sama udah lengkap untuk toilet, shower, dan washout hall-nya. Semua sanitari, baik ohler, jadi premium banget nih. Sama di depan sini, di samping ruang tamu ini, ada area dapur. Ada area dapur, service area, kamar mandi pembantu juga di sini. Jadi, kalau masak-masak, pintunya tinggal ditutup aja. Hawanya, nggak akan sampai ke ruang keluarga. Lanjut ke atas, lantai 2. Nah, sekarang kita sampai di lantai 2. Di sini, langsung, teman-teman bisa lihat area ke arah lantai 1 nih. Dari high ceiling-nya, ini jendela yang tadi, juga dapetnya jendela fix ya, yang bisa dibuka cuma ini doang, untuk perputaran udara. Nah, ini kamar anaknya juga masih cukup besar, dengan bukaan jendela ke arah void juga. Lanjut ke kamar anak kedua. Sama, ukurannya juga masih cukup luas. Ini udah ditaruhin lemari, rapi banget, tersusun. Dan masih ada jendela yang menghadap ke arah depan nih, di ujung dan kiri dan kanannya. Kamar mandi, kamar anaknya, ada di luar kamar, jadi, nggak di dalam ya. Ini juga masih cukup oke, nanti dapet exhaust fan-nya juga sudah input. Nah, sekarang ke master bedroom. Master bedroom-nya menghadap ke depan rumah. Nah, ini bisa dibikin meja kerja, letter L. Terus, keranjangnya di sini. Kalau rumahnya hook, sekelilingnya dapet kaca. Tapi, kalaupun nggak hook, ini teman-teman ada skylight dari lantai rooftop-nya juga. Jadi, akan tetap terang, walaupun siang hari tanpa lampu. Ke depan juga dapet jendela yang besar nih, dari atas ke bawah rumah. Tapi, nanti tertutup sama motif-motif batik yang dari luar tadi. Nah, ke sebelah sini, ini masih ada walk-in closet, letter L. Memanjang. Ini langsung ke area shower, kamar mandi. Shower-nya juga udah pake range shower, seperti ini, dari kokler. Nah, nanti ini dinding yang menghadap ke arah kamar, nggak kaca kayak gini ya. Nanti dinding solid. Lantai juga nanti sudah dapet laminated wood, seperti ini. Oke, kita lanjut ke lantai rooftop. Nah, teman-teman, kalau pas naik tangganya, tetap akan terjaga nih terangnya, karena ada skylight dari area rooftop-nya. Ini kita udah nyampe di lantai paling atas dari rumah ini. Ruangannya masih cukup luas. Kalau teman-teman mau nyantai di lantai tiganya, bisa di dalam sini, untuk yang ASEAN. Tapi kalau mau sambil nyantai, ngerokok, mungkin teman-teman bisa pilih yang di luar rumah nih, di depan. Jadi kayak lagi di resort-resort di Bali gitu ya. Kalau buat ngumpul keluarga, acara arisan, atau acara Imlek mungkin, ini enak banget nih. Nanti juga kanopi seperti ini sudah include, dan ini areanya private, jadi tertutup tembok antara tetangga satu dengan yang lainnya. Nah itu dia video kita buat review rumah di klaster Heritage dari Puri 11 untuk yang lebar 9. Teman-teman kalau tertarik dengan rumah ini, bisa didapetin mulai dari harga 4,8 M-an aja. Setelah terimanya 18 bulan kurang lebih, atau ada juga unit yang sedang progres bangun. Kalau teman-teman mau coba mampir visit, boleh kontak nomor Chris juga yang ada di WhatsApp. Rumah ini cocok banget buat teman-teman yang mau rumah yang ada di tengah-tengah Jakarta Barat dan di Tangerang. Karena lokasinya ini selangkah dari Madland Cyber Park Puri ke area Gading Serpong deket, ke area Jakarta Barat juga deket. Untuk promoter update, posisi unit yang available, bisa kontak ke WhatsApp Chris. Sekian videonya, jangan lupa like kalau suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Thank you! Terima kasih telah menonton!